Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam di Papua Nugini dan Afganistan. Pelepasan penyaluran bantuan dilakukan di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Senin sore. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah Indonesia mengirimkan berbagai jenis bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan. Bantuan yang dikirimkan ke Papua Nugini senilai 18 miliar rupiah dalam bentuk obat-obatan dan makanan tambahan. Sementara untuk bantuan ke Afganistan terdiri dari 10 jenis bantuan senilai 17,5 miliar rupiah. Bantuan untuk dua negara tersebut diangkut menggunakan dua pesawat, yakni pesawat Garuda A330 Airbus dan pesawat kargo. Tetangga dekat kita sehingga saat terjadi musibah kita juga harus ikut bersama-sama dengan yang lain memberikan bantuan untuk meringankan saudara-saudara kita yang tertipa musibah di Renga, Papua Nugini dan juga di Afganistan.